sendiri kita bersama seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita milikin hari ini tetaplah kita dengan apanya ada seperti kita hari ini kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak secara lebih luas buang itu praktek kesombongan merasa hebat sendiri merasa paling mantap sendiri itu bukan Nasdem ada urusan apa hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat iklim politik akhir-akhir ini mulai terlihat cukup panas terlebih saat partai Nasdem baru saja menyelesaikan proses rakernas dan menghasilkan tiga nama calon presiden yang akan diusung oleh partai Nasdem yakni Anies Baswedan Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo tak lama dari itu banyak koalisi partai politik yang mulai menyorot hasil rakernas tersebut Terlebih Prabowo sebagai ketua umum partai Gerindra dan Caimin sebagai ketua umum PKB melakukan pertemuan dan publik menganggap pertemuan itu adalah respon atas hasil rakernas partai Nasdem untuk mencalonkan presiden bagaimana nasib partai Nasdem dengan hasil rakernasnya kok seperti akan ditinggal oleh banyak partai simak video selengkapnya partai Nasdem beberapa waktu lalu telah selesai melakukan rakernas dan menghasilkan tiga nama capres yang akan diusung oleh Nasdem Nasdem menjadi satu-satunya partai yang mendeklarasikan diri untuk mengusung capres yang hasilnya juga sesuai dengan hasil survei publik atas capres ideal saat ini keberanian Nasdem untuk mendeklarasikan capres berdasarkan hasil rakernas cukup menjadi apresiasi publik karena Nasdem telah menjadi partai yang sangat demokratis dan modern untuk menyerap keinginan publik atas capres nanti di 2024 lihat saja Nasdem tidak pernah getol mencalonkan kadernya untuk maju ke calon presiden Surya Paloh selaku ketua partai Nasdem justru hanya mendapatkan satu suara saja untuk diusung menjadi capres berbeda dengan partai lain sebut saja Golkar yang lebih terkesan ingin mencalonkan kadernya yang juga adalah seorang ketua umum yakni Erlangga Hartanto sebagai calon presiden dan itu diperkuat dengan hasil Munas Golkar kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak secara lebih luas buang itu praktek kesombongan merasa hebat sendiri merasa paling mantap sendiri itu bukan Nasdem ada urusan apa kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi tidak itu bukan Nasdem tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita kita harus arif dan bijaksana Nasdem masih banyak stok senyumnya tidak adanya nama ketua umum partai pada hasil rakernas partai Nasdem menjadi gejala kewarasan partai Nasdem dalam menentukan capres yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat berdasarkan hasil survei publik padahal sebelum-sebelumnya banyak beredar isu memainkan nama capres potensial seperti Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Caimen tetapi rakernas Nasdem tidak satu pun merekomendasikan nama-nama itu ini adalah bentuk kewarasan partai Nasdem yang didorong dari bawah yang harus mendapat dukungan publik secara umum karena momen ini adalah momen habis-habisan untuk menciptakan perubahan politik ke depan setelah banyak sekali keriuhan yang terjadi di era kepemimpinan Bapak Jokowi meskipun partai Nasdem ke depan akan terganjal dengan threshold 25% disinilah letak tantangan partai Nasdem ke depan simak video selengkapnya setelah Surya Paloh melaporkan hasil keputusan rakernas yang mengusung 3 capres Gerindra dan PKB bertemu dan digadang-gadang akan menjadi koalisi baru dalam iklim politik pemilu 2024 kita tahu bahwa ada koalisi lain seperti koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN ada pula koalisi semut merah dari sini kita bisa melihat bahwa Nasdem terkesan ditinggal sendiri oleh partai-partai lain kecuali PDIP yang masih belum memutuskan untuk bergerak pada koalisi manapun asumsi admin mungkin Nasdem dengan cara kalesehat ini atau memutuskan lebih dahulu secara demokratis capres yang akan diusungnya dianggap langkah yang sombong dan menyebalkan oleh partai-partai lain sehingga kemungkinan Nasdem ditinggal oleh partai-partai bisa sangat mungkin terjadi tetapi disinilah titik pentingnya presidential threshold yang 20% sebagai persyaratan untuk mengusung siapapun yang dicalonkan sebagai calon presiden hari ini belum kita miliki kita memiliki kemampuan idea dan gagasan yang ada tapi kita harus menerima realita persyaratan yang ada nah disini kita harus pintar-pintar membaca situasi yang ada kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga tapi partai ini saya harapkan dia bisa menapak lebih hebat lagi ke depan untuk mendapatkan pemangkuan tidak salah kalian berada di Nasdem maka kalau ada yang bertanya kenapa malam hari ini Nasdem sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun 2024 jawabannya sederhana karena kita tahu diri kita tahu diri kita tidak bisa bekerja dalam speed yang sama kita tidak bisa bekerja seperti itu kita tahu kita masih punya banyak kelemahan kita tahu kita masih kurang perseratan tetapi kita berikhtiar kita memohon pada Sang Maha Pencipta diniatkan dengan niat baik tadi ketulusan hati kejujuran hati ini modal kita dan kalau ada yang mau bermain-main dengan Nasdem itu bukan urusan Nasdem lagi saudara-saudara semua inilah kita maka siapapun yang kita putuskan nanti dari rekomendasi yang telah saudara-saudara berikan kepada saya tentu kewajiban saya sebagai ketua umum sebagai chief in command sebagai captain yang bertanggung jawab saya harus berikhtiar sepenuh hati saya harus jujur pada diri saya sendiri dan akal sehat saya apa yang terbaik untuk bangsa ini bukan apa yang terbaik untuk Nasdem semata-mata saya berjanji ke arah itu kalau itu lebih baik untuk bangsa ini Nasdem di bawahnya ya Allah kami menerima itu dengan sukacita kalau semisal publik memang menghendaki Anies Baswedan Ganjar Andika Perkasa untuk maju pada pemilihan presiden pada tahun 2024 salah satu harapan Nasdem adalah rakyat kenapa? admin melihat Nasdem berupaya untuk memainkan politik kebangsaan dan politik akal sehat sesuai dengan tema rakernas partai Nasdem pada saat itu jadi hasil dari rakernas ini harusnya dikehendaki oleh rakyat kita tahu bahwa Nasdem masih tidak bisa mencalonkan sendiri Capres karena terbentur dengan presidential threshold 25% jadi akan percuma jika Capres yang diusung Nasdem tidak mendapat dukungan dari partai lain untuk lolos pada ambang batas threshold pencalonan kecuali rakyat bersatu merapatkan barisan kepada partai Nasdem untuk ikut mengawal Nasdem dalam proses pencalonan agar Nasdem memiliki bergen kuat untuk mengundang partai-partai lain agar merapat pada Suryapalo sehingga ambang batas itu mampu tercukupi disini akhirnya peran rakyat betul-betul sedang ditantang oleh partai Nasdem untuk melakukan perubahan politik percuma akhirnya kalau publik yang menghendaki Anies Baswedan atau Ganjar atau Andika memilih untuk diam saja maka politik tidak akan mengalami perubahan ke depan atau skenario kedua PDIP satu-satunya partai yang memiliki threshold akan berdampingan dengan partai Nasdem untuk mencalonkan Presiden 2024 yang tentu kalau di belakang Nasdem tidak ada barisan yang signifikan maka PDIP dengan santainya akan pasang puan semisal atau calon lain yang tidak dikendaki rakyat dan tentu ini akan mengecewakan publik nantinya saya harus nyatakan pada saudara kalau kita mau menang bekerjalah dengan kejujuran hati karena saya yakin dan percaya arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem arah angin perubahan arah angin perubahan ini yang harus bisa kita baca sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem itu adalah modal besar bersiap-siaplah ke arah itu tapi marilah kita menjaga komitmen diri kita bersama seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita miliki hari ini tetaplah kita dengan apanya ada seperti kita hari ini jadi kalau kita lihat dari sini Nasdem sedang melemparkan sinyal kepada publik dengan hasil rakernasnya agar publik semakin terlibat untuk mengusung capres yang dikehendaki oleh publik yang sudah diputuskan oleh Partai Nasdem publik harus berada pada barisan Partai Nasdem agar Partai Nasdem kuat dan calon yang sudah dikeluarkan lolos pada proses pencalonan presiden nanti mari kita kembalikan demokrasi pada kehendak rakyat dan Nasdem sudah berani mengawali itu dengan slogan restorasi indonesianya Pemilu 2024 adalah merupakan momentum yang amat-amat sangat berharga bagi kita sebagai institusi partai politik masih banyak pekerjaan rumah kita pikiran-pikiran gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia mungkin baru 1% yang kita lakukan kita masih berhutang pada komitmen kita untuk membangun kekuatan kehidupan kemaslahatan masyarakat dengan membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan Saudara-saudara marilah kita bersama berharap dan berdoa agar kita diberikan kekuatan dari Sang Maha Pencipta lahir dan batin kita diberikan kekuatan sehingga kita tetap berjalan di jalan yang sirotol mustahki itu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tonton terus channel Kuli Akal Sehat terima kasih dan salam akal sehat selamat menikmati